Saudara, untuk pertama kalinya sejak pandemi corona melanda Pemprov DKI Jakarta kembali membuka kegiatan hari bebas kendaraan bermotor atau car free day di kawasan Sudirman, Tamrin. Sayangnya masih banyak warga yang mengabaikan protokol kesehatan. Hazil tas cepat COVID-19 yang dikelar Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri. Untuk para pengunjung, 5 orang dinyatakan reaktif. Pemerintah pusat pun menyoroti pelaksanaan CFD perdana di ibu kota ini. 21 Juni, untuk pertama kalinya hari bebas kendaraan bermotor atau car free day di ibu kota kembali digelar sejak pandemi COVID-19 dinyatakan masuk Indonesia pada awal Maret lalu. Warga ibu kota tumpah ruah memadati kawasan jalan Sudirman dan Tamrin. Lari pagi dan bersepeda memang menjadi pemandangan biasa. Namun yang menjadi tak biasa, car free day kali ini dilakukan di tengah ancaman wabah. Di sejumlah titik, akibat banyaknya warga yang datang, aturan jaga jarak jadi terabaikan. Sebagian warga pun khawatir. Beraktifitas di car free day justru membuka risiko lebih besar terpapar corona. Penting sih, penting banget. Cuman kalau masih kayak gini pandemi sih masih agak susah juga. Soalnya masih banyak di kerumunan gini. Khawatiran sih ada. Yang pertama tetap waspada, jaga jaraknya, cuci tangan. Kritikan terkait pelaksanaan car free day yang dipadati warga dan melupakan aturan jaga jarak juga disuarakan oleh pengguna internet. Di Twitter bahkan CFD sempat menjadi trending topic di Indonesia dengan mengganti kepanjangan CFD menjadi corona free day. Lewat sejumlah aturan, Pemprov DKI Jakarta mengaku telah berupaya agar car free day bisa dilakukan mengikuti protokol kesehatan. Namun car free day pertama sejak tiga bulan pandemi rupanya memicu euforia warga ibu kota. Dari hasil perhitungan jumlah pengunjung saat ini juga sedang kami lakukan terus. Tentu ini menjadi evaluasi dan oleh sebab itu kami menyiapkan patroli sepeda. Patroli sepeda tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kawasan ini, di mana ruang-ruang yang masih belum padat, tentu itu yang akan kita dorong warga yang kemudian di salah satu titik ataupun di tempat-tempat lain ada kepadatan, kita akan dorong mengoptimalkan ruang-ruang yang belum padat tadi. Pelaksanaan hari bebas kendaraan justru berpotensi jadi kluster baru penyebaran corona. Tes cepat masal oleh Pusat Kedokteran dan Kesehatan atau Pusdokkes Polri dalam rangka hari ulang tahun ke-74 Bayangkara yang diikuti sedikitnya 600 orang di arena JFD Jakarta ini mengungkap potensi tersebut. Ada lima orang peserta tes cepat masal yang hasilnya dinyatakan reaktif. Kelimanya kini telah menjalani tes swab dan hasilnya diproses di rumah sakit Polri Kramatjati. Protokol jaga jarak yang terabaikan di Car Free Day Ibu Kota juga disorot pemerintah pusat. Seperti pelaksanaan Car Free Day di Jakarta, masih kita lihat beberapa masyarakat lupa bahwa physical distancing penting. Ini yang kami mohon untuk menjadi evaluasi kita bersama. Physical distancing menjaga jarak adalah sesuatu yang mutlak harus kita laksanakan. Memahami mengerti sudah lebih dari 3 bulan Kota Jakarta menutup kegiatan Car Free Day yang sedianya dilaksanakan setiap hari minggu dan seminggu sekali ini. Memang ada euforia dari warga yang sudah lama, tapi kami bersyukur semuanya bisa berlangsung dengan cukup baik. Dan memang kami membatasi tidak memperkenankan pedagang berjualan dalam rangka mengurangi potensi terjadinya penyebaran. Dan kita berharap di minggu ke depan bisa lebih baik lagi Car Free Day. Kami akan tingkatkan jumlah petugas dan apalat kami untuk mengatur. Evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan Car Free Day Ibu Kota agar tak berubah menjadi potensi klaster COVID-19 baru adalah sebuah keniscayaan. Pelonggaran aturan PSBB tak seharusnya membuat warga euforia yang bisa membahayakan sesama. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta Tim Liputan Kompas TV, Jakarta